Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat sore Acara penyerahan bantuan melalui dana desa tahun anggaran 2021 Desa Matanga Jumat 17 Desember tahun 2021 Bupati Panggai Laut yang kami hormati Wakil Bupati Panggai Laut yang kami hormati Kepala Dinas UPTB Panggai Laut yang kami hormati Dan semua rombongan yang bersama yang hadir pada sore hari ini Yang kami hormati pula Camat Panggai Selatan yang kami hormati Bicir Kepala Desa Matanga yang kami hormati Dan semua Bapak Ibu yang mulai meluangkan waktu untuk dapat bersama-sama Untuk bertumpul di tempat ini yang kami hormati Puji dan syukur kita perhatikan kepada Tuhan yang mahal kuasa Sehingga kita boleh berkumpul bersama di tempat ini Dalam rangka penyerahan bantuan melalui dana desa Tahun anggaran 2021 Acara Pada sore hari ini akan dimulai Berpembacangan yang diberikan kepada saya Salam sejahtera bagi kita sekalian Dan selamat curi Yang terhormat Bapak Bupati Panggai Laut Yang terhormat Wakil Bupati Panggai Laut Yang terhormat Jamat Panggai Selatan Bapak Ibu yang kami hormati Pertama-tama kita bersyukur kepada yang mahu kuasa Pada saat ini kita semua hadir Terutama kelompok masyarakat Yang mendapat bantuan khususnya di Matanga Hadir pada saat ini Singkat saya akan melaporkan penyerahan pada hari ini Bagi yang penerima pada saat ini Yaitu akan langsung oleh Bupati Panggai Laut pada saat ini Selanjutnya ucapkan terima kasih Bagi kita semua yang hadir Meskipun kami tadi malam sudah rapat Dalam mempersiapkan kegiatan ini Yaitu dengan kelompok-kelompok Yang saya bacakan tadi Selanjutnya Ucapkan terima kasih Pada Pak Bupati dan Wakil Bupati Yang sudah berikan kepercayaan seraya Selalu pecepat kepada desa Matanga Selama 10 bulan Saya secara pribadi Saya tidak mampu Tapi karena sudah dipercayakan Mau dia tidak mau Saya harus Saya laksanakan Jadi Memang ini Terus terang Saya secara pribadi tidak mampu Melaksanakan tugas-tugas kepada desa Tetapi karena dukungan Dari masyarakat Bahkan pimpinan dari Camat Sehingga saya bisa sampai pada hari ini Dan Perlu diketahui Hari ini Berakhir berakhir Saya Tanggal 20 Disember Jadi itu Yang perlu diketahui Masyarakat yang sampai Ada masyarakat tanya Kenapa itu Tilo Maksud tidak datang Oke Oke Jadi Selamat siang menjelang sore Salam sejahtera Untuk kita semua Salam Yang penormat Pak Wakil Bupati Kadi Sosial Pak Camat Bangga Selatan Pelaksana Desa Pelatih Samantana Teman-teman OPD Disini ada Inspektur Banyak yang ikut ya Ini menandakan Kesatuan yang bulat Untuk Melaksanakan tugas-tugas Pemerintah kita Yang saya cintai Yang saya bantakan Seluruh keluarga saya Yang ada di matahang Yang sempat hadir Pada kesempatan Soleh hari ini Selaku obat yang beragama Tidak henti-hentinya Kita semua Memanggat Yang puji syukur Kehadapan Allah Subhanallah Tuhan Yang Maha Kuasa Yang memberikan Kita kekuatan Kelebihan Kesehatan Dan kesempurnaan Sehingga pada Kesempatannya Berbahagia ini Kita dapat Berkumpul Dalam Gedung yang Sederhana ini Dalam rangka Memujudkan Pelaksanaan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Hari ini Kita tahu bersama Bahwa Akan ada Pemberian Bantuan Bagi saya ini Bukan bantuan Tapi Berupa Alat Untuk Menuju Perubahan Ya Kita ini Penda Tinggal mencari Celah Mencari Cara Bagaimana Sebenarnya Berubah Minimal Berubah Percepatannya Kalau Berubah Wajahnya Tidak Mungkin Kalau Menuju Biar Mungkin Di salon Tiap Hari Nya Berubah Nampai Muka Tetap Begitu Saya Begitu Dibilang Ada Salon Sosok Tunjuk Sana Betul Nanda Dapat Iya Langsung Saya tahu Atas Nanda Rumah Iya Jadi Kita ini Pemerintah Tinggal Mencihasati Dengan Dan yang Cukup Cukup Ini Supaya Masyarakat Bisa Dikmati Jadi Hari ini Jangan Lihat Jumlanya Jangan Lihat Besarnya Tapi Hari ini Masyarakat Harus Tahu Bahwa Pemerintah Bangga Dawa Sekarang Ini Yang Dipimpin Kami Berdua Punya Perhatian Terhadap Bagaimana Masyarakat Itu Sendiri Satu Mesin Kat Tinting Mesin Ketinting 68 Unit Mesin Rumput 55 Unit Pantes Tadi Saya Lihat Lapangan Sobersi Sudah Alat Pertumbangan Dua Kelompok Ini Saya kasih lagi bantuan sosial, hari ini juga boleh, di Kecamatan Bangkai Selatan ada 494 kakak, satu kakak saya beli beras 10 kg. Di matahang ada 163 kakak, jadi ada 163 karun yang isinya 10 kg. Kemudian W5 kakak, dua kelompok ya, matahang ada dua kelompok, kube satu kelompok. Karena nanti kampung ini Kapila dan Matahang akan ramai, karena penempatan pembangunan lapas saya tempatkan di Kapila. Terima kasih segala perhatiannya, bila itu benda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang menjalan sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam.